Sementara di Sidorjo, Jawa Timur, petugas BNN dan petugas BIO Cukai musnahkan 1,2 kilogram sabu yang diselundupkan oleh penumpang pesawat. Kedua tersangka yakni Deddy Saputra dan ND asal Aceh. Narkoba direncanakan masuk ke wilayah Jawa Timur melalui Bandara Internasional Juanda. Barang bukti sabu pun dimusnahkan dengan cara diblender. Dan selanjutnya proses hukum kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.